Madam, Madam, jadi kapan kita rencana mau cari customer service baru? Nanti saya kasih tau, saya mau lihat dulu kondisi toko seperti apa. Baik, Madam. Bunia, denger-dengar Bu Bos mau ngasih jabatan ke anaknya ya, yang baru selesai kerja di Amerika. Saya belum tau, Wan. Bunia, bukannya itu Pak David sekretaris pribadinya Bu Bos, tapi sama siapa ya? Bukannya itu sehari temen sekolahku dulu ya, pasti dia kesini mau minta tolong aku buat cari kerjaan. Apa, jangan-jangan yang disebelahnya Pak David itu anak Bu Bos ya, owner baru Malena. Apa mungkin dia anaknya Bu Bos? Wawan, apa kamu tau, yang kamu bilang anaknya Bu Bos, owner baru kita, dia itu sahabat SM aku dulu. Aku yang menyuruhnya dia datang kesini, yuk kita kesana. Sari. Nia, sudah lama ya kita gak ketemu, gimana kabar kamu? Kabarku baik, iya ya lama kita gak ketemu. Kamu kerja disini juga nih. Iya, San, gak nyangka ya ternyata kamu bos ya disini. Bos? Mungkin kamu salah sangka, aku bukan bos disini, Nia. Hah? Bukan bos? Tapi kenapa penampilanmu seperti ini? Bikin aku malu aja di depan bawaanku. Eee, tapi aku... Udahlah, aku gak ada waktu buat ngeladenin kamu. Eh, Nia, ini ada dokumen yang harus kamu ternetangani sekarang, tolong lihat dulu ya. Maaf, aku lagi gak ada waktu. Nanti kamu ke ruangan aku aja, kalau kamu aku panggil. Oke, baik. Buan, kamu beliin aku minuman di luar ya? Maaf, Bunia. Tapi sahabat ibu menunggu tanda tangan penting dari ibu. Dia bilang sama saya... Eh, udah cukup. Siapa bilang dia sahabat aku? Gak mungkinlah sekelas manajer kayak aku bersahabat sama dia. Tapi dia bilang itu dokumen penting kerjasama kita dengan brand ternama di store kita, Bu. Alah, yaudah panggil dia kesini sekarang. Baik, Bunia. Waktu sekolah dulu kamu selalu jadi juara kelas. Tapi di sini kamu jadi bawahanku. Awas, lihat aja nanti. Akanku hancurkan karirmu di sini. Permisi, Nia. Silahkan duduk. Ini nih laporanku. Bagus juga ya kerjaan. Tapi ada yang bilang, kamu bocorin rahasia perusahaan ke kompetitor kita. Apa? Aku bocorin rahasia perusahaan. Iya. Sekarang juga, kamu saya pecah. Kamu jangan konyol nih. Aku gak mungkin bocorin rahasia perusahaan. Kalau aku bilang kamu itu dipecat, ya berarti kamu itu dipecat. Gak usah bantah deh. Kamu kenapa sih nih? Bukannya kita sahabatan dari SMA. Apa? Sahabat? Sejak kapan kita sahabat, Sar? Dari dulu, aku tuh gak suka sama kamu. Waktu di sekolah, aku selalu jadi bawahanku. Tapi sekarang, kamu yang jadi bawahanku. Saatnya aku balas dendam sama kamu. Nia. Aku akan membuat namamu jelek di mata orang. Jadi kamu gak akan diterima kerja di mana-mana. Keterlaluan, Kamu. Bunia. Pas banget Pak David masuk. Jadi gini, Pak. Sari ini sudah membocorkan rahasia perusahaan ke kompetitor kita. Tapi tenang aja. Sari sudah saya pecah, Pak. Kamu ini ngomong apa sih nih? Beliau ini pos baru di toko kita. Gaknya Omber Malena. Jadi, mana mungkin beliau ini bocorin rahasia perusahaan kita ke kompetitor? Apa? Gak mungkin. Kamu buang sama aku, Sar. Iya, emang benar. Store ini masih punya ibuku. Tapi sekarang dia suruh aku buat ru store ini, Sar. Sar. Eh, maaf, Bu Sari. Saya tadi cuma bertanda. Maafin saya ya. Kita kan sahabatan. Emang, sejak kapan kita sahabatan?